Al-Fatihah Al-Fatihah Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya Sebagai konsekuensi cinta kepadanya Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia Sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Menghaka hendaknya dia melaksanakan amalan soleh Hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan Dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah berbuat syirik dalam beribadah kepadanya Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan Untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya Dan benarlah Rasulullah s.a.w. yang bersabda Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga Berlomba-lomba dalam amal kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya Adalah orang-orang yang selalu berlomba, bersegera dalam menjalankan kebaikan Selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah Dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi Yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa Berlomba, artinya bersegera Artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan Kecuali kita senang Kecuali memang kita menginginkannya Kecuali memang hati kita mendambakannya Hati kita mendambakannya Makanya Orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka Sebab yang menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah Melihat bukti-bukti Yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat Mengusahakan pendekatan diri kepada Allah Coba lihat Salah seorang ulama ahlu sunnah Didukil ucapannya oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Masakinu ahli dunia Khoroju minha wa mazaku afya ba mafiha Alangkah miskin Orang-orang yang hidup di dunia ini Ketika mereka meninggalkan dunia Mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini Ditanya ulama tersebut Ayyushayyin aladzuma fiha Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia Maka ulama ini mengatakan Ma'rifatullah Wa mahabbatuhu Wal unsu bi kurbihi Wasyauku ila liqaih Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah Mencintainya Merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya Dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan Ini merupakan bukti cinta kepada Allah Dan inilah sorga dunia yang disegerakan bagi mereka Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilusayyib Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman Kenikmatan yang disegerakannya di dunia yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Salah seorang ulama salah pernah mengatakan seperti ini Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah Yang sampai-sampai aku katakan pada diriku Seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini Maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan Ini artinya apa? Ma'ashirul muslimin rahimahkumullah Sorga dunia yang disegerakan kepada mereka Kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka rasakan untuk mereka di dunia Wanginya sorga Hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ma'ashirul muslimin Kenali Allah dengan pemahaman yang benar Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah Cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama Kemaha indahan nama-namanya kesempurnaan sifat-sifatnya Sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan Dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Dari Rasulullah SAW Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata Kita tidak boleh mensifati Allah Kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran Dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya Dan inilah ciri-ciri yang Allah SWT sebutkan bagi mereka Yang merupakan jawaban atas pertanyaan Bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah Dan berlomba-lomba dalam kebaikan Yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman Memperbaiki keadaan kita lahir dan bautin Memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh Dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti Dengan taufik dan karunianya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!